KASUS ULAR PITON Kasus ular piton menelan hewan di Indonesia sudah umum terjadi. Bagaimana ular piton bisa memangsa sapi hingga manusia? Ular piton memiliki lilitan yang sangat kuat dan menghancurkannya, membunuhnya sampai mati lemas atau menderita serangan jantung. Ular piton tidak mengunyah makanan mereka. Mereka harus menelan utuh mangsanya. Rahang ular piton dihubungkan oleh berbagai ligamen yang sangat fleksibel, sehingga rahangnya mampu meregang jika memakan mangsa dalam ukuran besar. Terbaru nih sobat. Seekor sapi ternak milik warga di Desa Dungkait, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Dimangsa ular piton sepanjang 8 meter. Dimana warga setempat dikagetkan dengan penemuan ular piton sepanjang 8 meter yang sedang memangsa sapi, terlihat tubuh sapi itu masih utuh dan kepala sapi hampir ditelan. Salah seorang warga Desa Dungkait, Sukwan, mengatakan kejadian tersebut terjadi pada Kamis malam 8, 18 Juli 2024. Kata Sukwan Saksi Mata, awalnya warga menemukan ular piton di semak belukar dalam kondisi tidak bergerak dengan kepala ular, nampak besar karena kepala sapi sudah masuk ke dalam mulut ular tersebut. Ia pun menjelaskan, si pemilik sapi tersebut hendak pulang ke rumahnya dengan mengambil parang ingin mencoba membunuh ular piton itu sebagai bentuk kekesalan. Tapi ular tersebut sudah kabur ke semak-semak. Tak lama kemudian, si pemilik sapi bersama warga mencoba mengintai kembali ular piton ke tempat yang sama. Jelang waktu berapa menit, ular tersebut kembali muncul, kemudian mencoba kembali memangsa sapi itu. Namun tak sempat, karena warga sudah menyergap dan sigap untuk menangkap ular piton raksasa itu. Akhirnya ular piton tersebut berhasil ditangkap warga. Di Sulawesi sendiri, ular merupakan predator yang tidak dapat dihindari. Hal itu mungkin saja pernah terjadi sebelumnya di Kalimantan atau Sumatera. Karena perubahan habitat dan mangsa alami ular-ular tersebut pun menghilang, menyebabkan ular-ular piton itu masuk ke pemukiman warga, menyerang hewan ternak warga. Di lain kesempatan, si ular bertemu dengan manusia di saat ular sedang berburu makanan. Si ular itu sendiri mungkin saja bisa menjauh, dan jika ular tersebut merasa yang kelaparan, ular itu tak segan-segan memangsanya. Nah sobat, itulah sekilas info ular piton memangsa sapi warga yang terbaru. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa berikan komentar kalian di bawah ini ya. Terima kasih telah menonton!